Intro Komisi 5 DPRRI meminta otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT segera menyampaikan hasil investigasi penyebab tabrakan pesawat Batik Air dengan pesawat Transnusa di Bandara Halim beberapa waktu lalu. Ditemui saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Wakil Ketua Komisi 5 DPRRI, Michael Watimena mengatakan hasil investigasi yang dilakukan otoritas Bandara Halim dan KNKT harus bisa mengungkap penyebab dari kecelakaan tersebut sehingga dapat diketahui secara pasti dan bisa dijadikan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bisa mengungkapkan apa yang menjadi penyebab dan kesalahan, kecelakaan, transnusa, dan batik air supaya ke depan tidak lagi akan terulang peristiwa-peristiwa seperti ini apalagi Halim ini adalah Bandara VVIP sehingga kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa melakukan koordinasi dan pembenahan ke depan secara permanen dan komprehensif. Anggota Komisi 5 DPRRI, Anton Sihombing, menyatakan untuk menghindari terulangnya kecelakaan di Bandara Halim Kementerian Perhubungan dan Otoritas Bandara harus segera melengkapi alat-alat keselamatan dan rambu-rambu Alat-alat keselamatan apa, rambu-rambu apa yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan biar bisa menjadi zero error maupun itu human error Zero kecelakaan karena alat-alat keselamatan yang tidak memadai Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri harus menerapkan standar tertinggi karena di bandara tersebut ada penggunaan untuk komersil, untuk TNI dan tamu VIP Zikri dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan